selamat malam peran netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik juga ternyata ya tak terima dicopot ex dir di KPK Endar Priyantoro laporkan Firly Bahuri ke dewas ke dewas hari ini wah ini sangat menarik begitu ya Firly Bahuri segala dilaporkan begitu kan ya orang-orang jujur seperti Pak Endar ini begitu kan ini harus dipertahankan disitu begitu kan ya ya karena mungkin ya ini sosok berjen Endar Priyantoro diberhentikan oleh KPK ya seharusnya dipertahankan disitu orang-orang jujur seperti ini begitu saya rasa apa keundangan Firly Bahuri untuk memecat itu walaupun menjadi kewa KPK tidak semenang-undang melakukan itu begitu ya karena untuk naik kepenyidikan terkait dengan Formula E ya mungkin ingin menersangkakan Anis begitu ya bisa saja ada kaitannya seperti itu begitu tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen tak terima dicopot ex dir di KPK Endar Priyantoro laporkan Firly Bahuri ke dewas hari ini wah ini agak kacau begitu ya ini cakaran-cakaran aja kalian memperebutkan nafsu birahi jabatan yang tidak bakal kalian bisa lolos dari jeratan pertanggung jawaban dihadapan dirimu sendiri di mahkamah Tuhan ya jika kalian tidak jujur dan amanah dengan sumpah jabatan yang kalian ucapkan betul akhir kekuasaan rezim yang benar akan tampak keberaniannya yang salah akan tampak kegusarannya setelah Pak Mahfud Pak Endar Priyantoro yang berani mengungkap kebenaran hayo kalian semua bisa ini good jika alasan pencopotan Birik Jad EP teguh pendirian tolak ya penyidik paksaan AB jadi tersebut ya Anies Baswedan jadi tersangka maka ketua KPK Firly wajib diperiksa ya dewas KPK kasus kode etik apakah khusus kode etik ini akan berimplikasi hukum atau politik biar waktu yang menjawab betul juga begitu ya betul ketua KPK itu harus dilaporkan supaya dia tidak semena-mena lagi ini ada pro dan kontra begitu ya benar Pak Endar arogansi kekuasaan pimpinan harus dilawan KPK itu bukan punya FB ya Firly Bahuri ya dan lain-lain main pecat orang seenaknya urusan promosi jabatan kalau memang akan diberikan biasanya institusi asal ya akan mempersiapkan terlebih dahulu kan bisa dipanggil kapan institusi asal itu butuh betul sekali begitu ya disayangkan ya kembali jika dewas KPK ya pro pemerintah pro Firly sama-sama berilmu harusnya berani melawan apa namanya jika Anda tidak melawan maka ada yang lain yang korban betul juga begitu ya setuju dilaporkan ke dewas ya kalau kita melihat KPK tidak adil berpihak dan berpolitik ya dukung kapoli berpanjangan masa tugas berikjen Endar di KPK ini hajar Pak ini Pak Firly sebelumnya menjabat ketua KPK alasannya dari kepolisian kan juga kalau dibantu ya kawan dari polisi ya tidak cocok mending polisi yang diperbantukan di KPK mending mundur semua ya sebagai bentuk protes ya penegak hukum itu fakta data pasti yang akurat tidak bisa dibaksakan ya ya pada hakikannya begini ketika Anies Basudan ditersangkakan disitu tetapi Anies Basudan belum ditangkap sama aja begitu kan dalam artian bahwa apa yang selama ini kalau tidak punya cukup alat bukti ngapain untuk menersangkakan orang kan begitu logika-logika kita begitu agak aneh memang si Firly Bahuri begitu ya lawan ketidakadilan jenderal ini penasaran sama endingnya siapa yang kira-kira bakalan dibelain sama juragan apakah kali ini ya Firly Bahuri bakar berlenggang ria juga kah ini ada pro dan kontra begitu kan ya mantap ini ada pro dan kontra begitu wajar inilah politik kita begitu tapi mari kita baca ya terlebih dahulu komentar-komentar apa beritanya seperti ini ini beritanya tak terima dicopot ex-dkpk Endar Priyantoro laporkan Firly Bahuri ke dewas hari ini wah ada apa begitu dikutip dari glora.co.id ya Brigjen Endar Priyantoro mantan direktur penyelidikan komisi pemberantasan korupsi KPK bakal melaporkan Sekjen ya KPK Cahya Haji Harifah dan ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas Dewas KPK pada hari ini maka dia melaporkan ya diduga untuk ya perlawanan karena dicopot dari jabatannya sebagai direktur penyelidikan KPK ya penyelidikan KPK yang saya laporkan besok hari ini atas nama Sekjen yang ditandatangani skep ya pemberhentian dan pimpinan KPK Firly Bahuri yang menandatangani surat penghadapan kata Endar Priyantoro saat dihubungi wartawan bahkan KPK telah menunjukkan pelaksanaan tugas ya atau PLT untuk mengisi kekosongan setelah Endar diberhentikan secara hormat dari lembaga antirasa itu terhitung sejak 31 Maret 2023 bahkan kepala bagian pemberitaan KPK ya Alif Fikri mengatakan pejabat yang ditunjuk sebagai PLT Direktur Penyelidikan ialah Ronald Warotika yang sebelumnya bertugas di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi ya bahkan ya jadi per 1 April kemudian sudah ada pejabat PLT pejabat pelaksana tugasnya Mas Ronald Warotikan dari Kedeputian ya Koordinasi dengan Supervisi ya kata Ali di Gedung Merah Putih KPK bahkan lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pimpinan KPK tidak mengusulkan masa jabatan ya Endar sebagai Direktur Penyelidikan ya diperpanjang meski Kapolejenderal Listio Sigit Prabowo telah menyurati KPK agar Endar tetap bertahan di lembaga antirasa itu namun kata Ali perpanjangan masa jabatan aparatul sipil negara yang diperkerjakan di lembaga antikorupsi itu hanya diawali usulan dari KPK berdasarkan keputusan dari rapat pimpinan KPK memberhentikan dengan hormat Pak Direktur Penyelidikan ini karena memang pertanggal 31 Maru 2003 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan atau tidak ada perpanjangan tidak ada permintaan perpanjangan kepada pihak Polri tutur Ali sebelumnya Kapolejenderal Listio Sigit memutuskan untuk memperpanjang tugas Endar di KPK melalui surat ya nomor 2B 202 471 ya beri hal ya kejawaban usulan pimpinan karir anggota Kapolej di KPK bahkan Kapolej menyampaikan surat itu sebagai jawaban dari rekomendasi yang disampaikan pimpinan KPK pada 11 November 2022 lalu ini sangat menarik kalau kita telusuri apa sih urgensinya ya Firri Bahuri bisa mencopot seorang penyelidikan begitu kan ya tetapi kalau rasa kita melihat kejujuran orang itu ya seolah-olah apa ya kalau terlalu jujur maka yang menjadi dampak itu adalah jabatan begitu ya kenapa bangsa kita kok seperti ini begitu ada apa begitu kan ya menersangkakan Anies saja sudah berlikah liku seperti ini begitu ada apa itu yang mesti dipertanyakan begitu kan Firri Bahuri dan bahkan ya saya apresiasi sekali ketika ada yang melaporkan kepada dewas begitu kan ya karena pada akhirnya ini adalah kode-kode etik begitu kan ya kalau memang tidak ada alat bukti kepada Anies Basen ngapain kita menaikkan ke tahap penyidikan ada apa begitu kan ya ini-ini kan sangat kacau begitu logika-logika seperti ini begitu kapan mau baju bangsa kita menindak korupsi kalau seperti ini ya yang jujur aja disingkirkan seperti itu apalagi yang lain begitu ya Wallahualam begitu tapi perlu diingat bahwa kita tahu bahwa seperti apa mereka begitu kan ya apakah sesuai dengan SOP atau sekedar tidak sesuai dengan undang-undang yang apa yang dilakukan oleh si Firri Bahuri itu begitu ya karena sejak lama sudah satu tahun ya mencari-cari kesalahan Anies Basen dan ya sampai tidak ditemukan apa-apa di situ ya akhirnya ya muncul spekulasi ya Anies mau ditersangkakan wah di mana letak logikanya bayangkan begitu oke mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati